Salam sejahtera Salam sejahtera Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ketemu kembali dalam program Sapa Gembala GKI dengan saya, Pendeta Thomas Kartomo dari Jemaat GKI Maleo Raya. Mari sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapak yang maha baik, kami bersyukur, kami boleh berjumpa dan kami akan membaca firmanmu. Kiranya engkau menerangi akal budi kami dan mempersiapkan hati kami menjadi seperti tanah yang baik, sehingga dapat menerima firmanmu dengan baik. Demi Kristus Yesus kami memohon. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema hari ini adalah sukses. Dan dasar firman Tuhan diambil dari 2 Timotius 4 ayat 10 ke 7 yang berbunyi demikian. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Saudara yang dikasih Tuhan, sukses adalah gambaan dari semua orang. Setiap manusia, setiap kita ingin mencapai sukses di dalam kehidupan ini. Namun, untuk mencapai kesuksesan itu tidaklah persoalan mudah. Orang bijak berkata, tidak ada lift menuju sukses. Yang ada adalah anak tangga. Artinya, setiap orang yang mau mencapai puncak kesuksesan, ia harus menaiki setiap tahapan atau langkah demi langkah dari anak tangga pendakian. Coba perhatikan. Tidak ada sarjana yang lulus tanpa kuliah. Gelar sarjana itu diperoleh melalui kuliah semester demi semester. Jadi sukses itu parameter dan pemaknaannya bisa berbeda-beda bagi tiap-tiap orang. Kesuksesan bagi seorang pelajar, ukurannya adalah surat tanda tamat pelajar. Kesuksesan bagi seorang pemain bola, parameternya adalah mencetak gol di gawang-gawang. Kesuksesan bagi seorang koki, ukurannya adalah bila ia bisa memasak yang sensasi rasanya, mengguncang liga. Sekalipun, parametrik ukurannya berbeda, namun secara umum dibenak sebagian besar orang, mereka berpikir bahwa sukses itu adalah gambaran dari tercapainya kedudukan yang tinggi atau kepemilikan materi yang banyak. Semakin tinggi posisi seseorang, dianggap semakin tinggi tingkat kesuksesannya. Semakin banyak harta seseorang yang dimilikinya, semakin tinggi pula derajat kesuksesannya. Demikinlah pemikiran umat manusia kebanyakan. Namun, hari ini ada kisah seorang pemuda yang kaya rakyat dan religius, yang memiliki penghayatan sukses yang melampaui pencapaian material dan status sosial. Seorang pemuda yang kaya itu datang kepada Yesus dan meminta petunjuk tentang bagaimana menjadi pribadi yang sukses secara material, namun sekaligus menjadi pewaris kerajaan surga. Yang menarik adalah jawaban Yesus yang di luar dugaan, pemuda itu disuruh oleh Yesus untuk menjual hartanya dan membagi-bagikan hartanya kepada orang-orang miskin. Mendengar jawaban Yesus itu, pemuda itu menjadi galau. Dan melalui kegalauan itu, kegalauan pemuda itu, kita sebenarnya diajarkan bahwa parameter sukses yang hanya bertumpu pada sukses materi, bukanlah puncak atau akhir dari kesusahan hidup manusia. sebab puncak akhir dari kesusahan hidup adalah memiliki kerajaan surga yang melampaui dimensi material. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, memang penghayatan sukses kadang menjadi dilema bagi umat manusia. Mana yang harus dikejar dalam hidup ini? Uang atau Tuhan? Dalam ketegangan dilema pilihan yang tidak mudah ini, Yesus memberikan pencerahan kepada para pengikutnya dan kepada kita sekarang, dan kata Yesus, karena itu carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Yesus berkata, dahulukan yang utama, raya dahulu kerajaan surga, sebab ketika Anda mencapai surga yang melampaui dimensi material itu, maka dimensi harta yang material itu akan ditambahkan kepadamu. Pernyataan ini sama artinya demikian, Anda mau bertanding dan memenangkan lomba lari 10 km, tetapi kepada Anda Yesus katakan, usahakanlah latihanmu itu jangan hanya berlari 10 km, tetapi berlarilah 20 km. Sebab ketika Anda berhasil berlari 20 km, maka secara otomatis, kamu bisa mendapatkan berlari 10 km. Kemudahanmu dalam berlari 10 km ini, merupakan hal atau kemampuan yang ditambahkan ketika Anda bisa berlari 20 km. Ini menarik. Yang berikutnya, penghayatan sukses yang lain dimaknai sebagai tindakan menyelesaikan tugas atau tanggung jawab secara tuntas. Artinya secara tuntas adalah, tidak berhenti di tengah jalan, tidak mengundurkan diri sebelum selesai masa baktinya. Coba perhatikan, kata-kata Yesus di atas kayu salib ketika ia berkata, sudah selesai, tetelestai. Ketika Yesus berkata, tetelestai. Yesus tidak menunjukkan hasil kerjanya dalam merupa uang dan kekayaan yang banyak. Namun sebaliknya, Yesus menunjukkan bahwa ia telah melakukan semua tanggung jawab pelayanannya sampai selesai hingga batas hembusan nafas terakhirnya. Demikian juga dalam narasi teologi yang lain, Paulus menggambarkan sukses dengan mengatakan bahwa aku telah mengakhiri pertandingan yang baik dan telah mencapai garis akhir atau garis finish. Suksesnya Paulus dalam mencapai garis finish ini pun tidak disertai dengan hasil capaian sukses berupa harta benda. Tetapi sebaliknya, yang ditunjukkan adalah mahkota kemenangan iman. Artinya kemenangan iman adalah bahwa dalam beriman kepada Yesus Kristus dan dalam mengajarkan iman terhadap para muridnya dan pengikutnya tidaklah mudah bagi Paulus. Tetapi tidak sedikit upaya Paulus yang dilakukan itu mengalami perlawanan dan hambatan. Namun demikian, perlawanan dan hambatan itu tidak membuat iman Paulus menjadi mati. Bagi Paulus, sukses itu adalah bagaimana memelihara iman kepada Yesus sampai akhir hayat atau mati. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sekarang ini di tengah-tengah bayang-bayang pandemi ini ada begitu banyak masalah, ada begitu banyak hambatan dan ancaman yang mematikan, yang berusaha merusak iman, melumpuhkan semangat, menggagalkan rencana baik, dan memutuskan relasi baik kita dengan orang-orang yang kita kasih. Data menunjukkan ada begitu banyak pengusaha yang terpuruk dan ambruk, ada begitu banyak orang yang gagal mencapai sukses, ada begitu banyak orang yang gagal cara finansial, dan juga gagal dalam membangun relasi keluarga dan persahabatan. Namun, dalam kondisi yang demikian ini, firman Tuhan mengingatkan dan mengajak kita seperti perkataan Yesus, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka kesuksesan akan ditambahkan kepadamu. Ini bukan slogan, tetapi janji Yesus kepada orang percaya. Semoga kita semuanya dimampukan Tuhan untuk melakukan ini. Kita sukses mencari dahulu kerajaan Allah, maka hal-hal yang lain akan ditambahkan kepada kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk firmanmu yang mengingatkan kami mencapai kesuksesan untuk mendahulukan hal yang utama, yaitu kerajaan surga. Mampukan kami melakukannya dengan pertolongan dari roh kudus. Amin.